Oke boy, balik lagi sama gue Lira Is di channel Velak terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Nah, di episode kali ini kita balik lagi ke notif, rongkrong otomotif. Kita akan bahas mobil Eropa yang terkenal, bukan terkenal sih, emang udah heboh banget. Bukan heboh lah ya, emang bagus lah, BMW dan kita hari ini tuh akan bahas lebih spesifik lagi di BMW tipe E36. Nah, E36 ini keluarnya tuh tahun gue lupa, jadi gue gak apa, jadi langsung aja gue udah sama salah satu orang icon yang menurut gue BMW banget di Indonesia, yaitu Mas Arya. Apa kabar Mas? Sehat, sehat dong di Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas Arya? Yes, sehat, gimana 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 gimana. Teman otomotif bareng, dengan mobil-mobilnya keren loh ini, E36-nya luar biasa. Mas, gue pengen nanya dong tentang E36, tapi sebelumnya pake seatbel kali ya. Ini joknya jok mobil tapi di bikin untuk duduk biasa ya, keren. Jok E36 lu, Di. Jok E36 juga ya. Jadi kita kayak ngobrol dalam E36 tapi di luar. Nah, Mas Arya, apa sih E36 ini, dia BMW tipe apa, tahun berapa sih sebenernya? Oke, E36 itu adalah generasi seri 3, keluaran BMW ketiga. Jadi yang pertama E21, E30, dan E36. Oh ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Berarti seri generasi ketiga. Gen ketiga. Gen ketiga dari seri 3 BMW. Gitu. Terus, keluarnya dari tahun berapa sampai tahun berapa Mas? Keluarnya itu dari tahun 92 sampai 98. E36 itu ada beberapa varian, yang paling simple ya, kita bagi dua aja. Ada yang 4 silinder, ada yang 6 silinder. Oh, dari mesin berarti ya? Dari mesin. Variannya dari mesin? Dari mesin. Ada yang 4 silinder, itu mulai dari yang M40 ada, M40. Terus ada yang M43, ada yang M42 juga tapi nggak masuk sini. Terus ada yang 6 silinder. Nah, itu dari M50 sampai M52. M50 dan M52? Yang masuk Indonesia ya? Yang masuk Indonesia. Lebih, kalau misalnya di generalisasi tuh kayak lebih mungkin ke 318 gitu Mas? 318, 320, 323 iya benar. Sampai 323 doang? Di Indonesia, yang produksi Indonesia ya, itu sampai 323. Tapi kan ada ya? Tapi di luar itu ada. Nggak, di Indonesia pernah ada Mas Aldi, dilihat sampai 325 gitu. Nah, itu masuknya CBU. Oh, jadi ternyata BMW ini ada yang di Indonesia, masuk Indonesia secara resmi. Ada juga yang CBU. CBU. Oke, nah. Mas Arya kan kalau BMW-nya banyak nih E36. Amin. Nah, gue mau tanya Mas. Mungkin teman-teman juga pada kepo kan. Apa sih alasan Mas Arya itu pakai E36? E36, jujur ya. Sebenarnya ini bales dendam, Dih. Kalau bicara pribadi ya. Dulu Mas itu waktu SMP ngerengek banget sama orang tua. Mau banget E36. Dan nggak dibeliin. Sampai sekarang pun nggak dibeliin. Sampai sekarang. Jadi alhasil bales dendam. Begitu ada rejeki lah ya. Udah bisa cari duit sendiri lah ya. Ada rejeki. Sikat, sikat, sikat. Akhirnya ya babless begini. Kebanyakan. Kebanyakan yang digandung. Apa-apa? Apa yang bikin sampai kayak Mas. Sampai peminta gitu kan. Sampai Mas Arya. Dulu tuh. Beli. Oke boys. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia. Yang ada di jalan Jendral Sudirman, Bandung. Namanya Hot Wheels. Bagi kalian yang tinggal di daerah Jendral Sudirman. Atau sering lewat sini. Langsung aja kalian mampir. Kalian bisa ganti velg, ganti ban. Isi nitrogen, tambal ban. Atau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis. Langsung datang aja. Nih. Kalian kepoin langsung akun Instagramnya dan sosial medianya. Waktu nonton TV. Mas itu mungkin anak kecil nontonnya kartun ya. Kalau Mas itu dulu nontonnya balapan di. Nah pada zaman Mas. Waktu Mas umur segitulah ya. Tahun 90-an pertengahan gitu. Ada balap DTM namanya. DTM. DTM sama balap BTCC. 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 British Touring Car Jam. Nah itu isinya E36 apa. Wah itu udah langsung jatuh cinta. Mas langsung jatuh cinta. Ibaratnya berarti faktor pertama itu ya jatuh cinta sama ini ya bentuk ya. Bentuk ya. Pas liat gila ini mobil asik banget gitu. Di track tuh dia bisa mapak apa segala macem. Lekuk bodinya, boxinya kan. Wah top banget. Udah langsung jatuh cinta. E36. Oke. Dari bentuk. Bentuk. Yang pertama. Terus setelah bentuk. Kadang-kadang kan ya bentuknya bagus tapi. Ah gitu ya. Gitu lah. BMW. Bodi menipu aja. Yang brings mini moment. Ya bisa juga sih. Jadi. Kan mas liatnya dibalap ya. Jadi gak usah diragukan performance-nya. Performanya tuh udah gak usah diragukan. Karena emang udah dipakai balap. Dipakai balap. Dan langsung jatuh cinta. Iya kan. Nah makanya jadi pas emang pas ada rezeki. Akhirnya mutusin buat Minang. Ah. Waktu pertama kali Minang. Mas itu gak langsung 6 silinder. Berarti dimulai dari yang 4 silinder. Dimulai dari 4 silinder. Karena. Ya balik lagi ya. Budget. Sama waktu. Waktu ya. Waktu ya kan. Nah 4 silinder kan pikiran. Oh ngerawatnya murah. Iya kan. Nah ngerawat murah. Ya kita coba dulu lah yang 4 silinder. Nah begitu. Hatam. Mau naik kelas nih. Iya. Bahasanya ya kan. Mau naik kelas. Cobain yang 6 silinder. Lebih enak lagi. Nah disitu udah akhirnya ketagihan. Akhirnya ketagihan. Akhirnya ketagihan. Yang pikirnya ketagihan apa lagi sih mas. Tadi kan bentuk ya. Yang pertama pasti bentuk ya. Bentuk mobilnya. Terus. Mungkin kalau orang lain. Di driving experience. Atau di mobil ini tuh seperti apa gitu. Kalau mas ngeliat lebih ke puzzle sih di. Puzzle? Haa. Puzzle sih. Puzzle yang. Jadi. Benar. Pernak perniknya tuh banyak. Jadi nih. Ali liat. Satu biru satu ungu. Iya. Identical gak? Enggak sih. Nah. Itu dia. Jadi yang satu modelnya begini. Yang satu begini. Yang satu begitu. Jadi. Bisa macem-macem di. Bisa dibentuk macem-macem. Bisa dibentuk macem-macem. Tapi kalau dari driving experience-nya sendiri gimana mas? Driving experience. Kenyamanannya gitu ya? Kenyamanan mengendarainya gimana? Kalau bicara nyaman. Jujur memang BMW tuh. Bukan nyaman sih. Lebih ke. Apa ya. Pleasure-nya gitu. Kenikmatannya gitu. Begitu. Digeber RPM dinggi. Gimana cara mobil ini. Handle corner. Begitu kita belok. Wah itu priceless. Top. Handling berarti ya? Handling. Lebih ke handling. Ini berjok-jok udah berapa kali. Track deh bisa. Mas pakai kerja juga jalan. Buat Deli juga enak ya? Deli enak. Nah. Gue juga yakin nih mas. Berarti di luar sana nih. Temen-temen kita juga pasti pengen deh. Kayak mas Arya gitu ya. Punya E36. Gak usah banyak-banyak. Satu aja dulu. Gak usah banyak-banyak. Nah. Apa mas? Tips and tipsnya. Bukan tipsnya ya. Apa ya namanya ya? Cara ngeliat E36. Cara ya. Asik lah gitu ya. Maksudnya oke. Terutama di budget mas. Karena ini paling penting banget. Paling penting ya. Karena menurut gue kan. Budget? Atau budget? Budget mas. Karena kan E36 ini kan udah termasuk cukup tua kan. Anggep deh kita ngambil yang tahun 1995. Itu ya anggap. Berarti kan udah hampir. Berapa tahun tuh? 25. 25 tahun cuy. Udah nikah cuy. Udah nikah. Ya. Nah. Itu apa aja sih? Maksudnya budgetnya dari bahan tuh berapa. Terus modifikasinya. Apa yang perlu dilihat lah. Kalau misalnya Aldi mau beli mobil nih E36. Terus Aldi datang liat mobilnya. Apa sih yang perlu dilihat gitu? Kalau bicara seperti itu sih standar ya. Yang pasti kita cek mesin. Mesin nomor satu tetap. Bunyinya halus apa enggak. Terus bodi. Bodi misalnya ya. Kalau bodi kan ya keropos atau apa. Coba kita di mesin dulu nih Mas. Ini kan agak-agak krusial juga nih. Mesin bisa dibilang bagus atau tidak. Itu biasanya kan orang dengernya lewat suara kan. Iya. Persis sama-sama. Mesin kan ya kerjanya sama kan. Dalamnya piston. Nggak mungkin dalamnya salak kan. Ya. Oh mungkin. Siapa tau dalamnya ini salak kan. Iya kan. Dalamnya kan piston, oli apa segala macem. Ini kita bisa denger lah. Kalau di starter. Suaranya kasar atau gimana. Ya itu pasti ada masalah. Oke. Iya kan. Apalagi 6 silinder BMW itu terkenal memang halus suaranya. Terkenal halus ini dalam artian halus tapi normal. Atau halus tapi. Halus enggak ada suara di. Apa sih luman nih? Halus bener-bener enggak ada suara di. Itu yang kedengeran cuma suara van. Ya maksudnya halus nih. Tapi emang itu bener mesinnya bagus. Bagus berarti. Halus tapi. Oh 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 ngerti-ngerti. Jadi kalau misalnya emang mesinnya berisik. Untuk di 6 silinder itu. Itu pasti ada masalah. Ada masalah. Nah itu kan masalah bisa kita lihat. Kalau bagian bawah piston. Itu pasti bunyinya klok-klok-klok di bawah. Ya kan. Kalau di atas misalnya. Kem atau HVA ya. Hav adjuster itu. Nah itu biasanya ada masalah di atas atau di bawah. Nah kalau misalnya anggap deh mas. Sudah kepala beli nih gitu kan. Kepala beli. Terus mau nanya. Itu kira-kira kita butuh budget berapa mas. Untuk membenerin si mesin. Mesin. Oke. Monster ini. Nah bicara 4 silinder atau 6 silinder dulu. Oke kita bagi 2 deh. 4 silinder deh. 4 silinder berarti itu di 318 ya. 318. Kalau di 318 bicara overall ya. Misalnya kita angkat mesin. Kita refresh semua dalam artian. Ganti ring piston. Terus ganti adjuster. Ganti semua lah. Ya semua. Maximum budget gitu berarti ya. Sensor-sensornya kita ganti. Itu bicara 15 lah. 15 juta. 15 juta aman. Bentar bentar bentar. Emang berapa sih pasaran harga E36 ini mas. Pasaran E36. Yang beredar di sekarang ini. Yang 318 ya. 318. Kalau kita bicara balik ke kondisi sih. Susah juga ya. Karena ada di iklan misalnya. Kilometer rendah. Baru berapa ribu. Jok masih plastikan. Itu nyaing-nyaingin BMW yang baru harganya. Iya. 150-200 orang suka-suka. Tapi kalau kita bicara general ya. General ya general. Yang kebanyakan di OLX lah. Boleh gak nyebut OLX? Boleh kali ini dah. Itu standar banget ya. 50-60 lah. Itu 318. 318 sampe. Ya 320. 323 sebenernya sama. Oh harganya sebenernya hampir. Rage-nya sama ya. Balik ke kondisi. Tapi kalau misalnya emang itu ya. 50-60. 50-60 juta. 50-60. Terus untuk siapin mesin 15 juta. Berarti hampir. Tapi kan kalah. 30 persen. Iya kan kalah kan. The worst case-nya ya. Worst case. Iya. Maximum budget-nya sampai segitu. Maximum budget. Bener. Oke. Mesin 15 juta boy. Nih. Mesin 15. Terus selanjutnya apa lagi mas. Kaki-kaki. Under carriage-nya. Ini bahasa under carriage ini gue tau ya dari om Andre. Garuda. Om Andre. Iya. Taunya kaki-kaki. Si anak BMW itu. Anak BMW itu. Gokil itu. Oke. Under carriage. Under carriage kan yang. Kalau mas ya. Under carriage itu. Engine mounting juga termasuk under carriage. Mounting transmisi. Shock breaker. Brake pad. Disc brake. Iya kan. Shock breaker. Itu termasuk di under carriage semua. Terot ya. Terot. Bener. Itu termasuk di under carriage. Kalau bicara E36. Kita ganti semua lagi nih. Iya ganti semua. Full refresh. Anggapnya. Standar ya. Masimum ya. Masimum ya. Balik ke part OEM-nya. Part OEM-nya. Jadi shock standar bukan yang performance ya. Bukan. Bukan. Susah juga nih. Masalah performance semua. Pakainya. Isombok. 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 Enggak sombok juga maksudnya. Daripada. Estimasi mas. Daripada kita standar. Mendingan sekalian gitu. Kalau mas. Iya kan. Jadi pakenya buah. Bener. Karena apa ya. Kan kalau orang itu. Nih mas Arya nih suka ngebut-ngebutan nih. Tapi ya itu dia balik lagi. Sama aja sih. Kayak dibangun si Brio ini sih mas. Oke. Ini kan emang dia kan LCGC. Tapi suka dibawa ngebut. Makanya kayak remnya kita ganti. Kalau kakikan kita ganti. Mendukung lah. Mendukung. Daripada kita keluarin misalnya nilai budget X ya. Taruh 5. Tapi kita keluarin 7. Kita dapet yang performance. Dan lifetime-nya lebih lama. Lebih banyak. Performance-nya lebih baik. Nah. Pilih yang 5 apa yang 7. Ya 7 sih sebenarnya. Kalau menurut mas. Better ambil yang 7 kan. Berarti 7 juta mas. Kita kencengin ikat pinggang lagi. Ya kan. Jangan makan enak. Kita ambil yang 7. Berarti 7 juta mas. Enggak. Under carriage. Maximum budgetnya gitu. Maximum. Pegang aman. 15 lagi lagi. 15 juta lagi. Itu semua baru ya. Itu performance atau. Standar. Standar ya. Tuh. Under carriage itu up to 15 juta. Up to 15. Itu bicara ganti semua ya. Tapi kalau misalnya kita beli kan misalnya. Oh shock depan masih bagus. Shock belakang yang udah bocor. Shock belakang aja ganti. Tapi kalau misalnya terot. Oh kanan rusak. Eh jangan ganti kanan aja. Kanan giri. Kalau terot kan harus kanan giri. Kanan giri. Berarti gak mahal-mahal juga ya sebenernya. Mahal sih sebenernya. Am mahal apa ngam? Tergantung-ngantung. 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 Tergantung peruntukan lah. Iya. Oke. Tadi mesin juga 15 juta. Terus under carriage juga prepare up to 15 juta. Terus apalagi mas? Paling. Tentang-tentang. Under carriage ini kita bisa cek gak sih sebenernya? Bisa. Bisa. Bisa cek ya. Kalau misalnya ke shock breaker kan kita bisa langsung teken. Kalau misalnya pas kita teken mobilnya mantul. Ah shock mati. Iya kan. Kalau misalnya kayak bushing, terot, arem apa semua. Ya masa kita beli mobil gak kita coba. Pasti coba jalan kan. Iya kan. Kayak kita mau kawin aja kan kita pacaran dulu. Masa ngelasur aku. Tapi kan gak test drive mas? Ya kan di test drive. Di jalankan pegangan. Ajak makan, ajak nonton, ajak ngobrol. Kan test drive. Test drive-nya apa dulu? Iya, 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 iya. Benar. Kayak kan kita ajak muter dulu. Itu ngerasainya gimana? Kalau misalnya di bagian lagi. Kayak bunyi-bunyi apa gitu kan bisa kita lihat nih. Oh misalnya gelodak. Nah gelodak itu mungkin busing, arem. Iya kan. Terus kita masukin gigi, kita tahan kopling. Rem tangan. Kita maju-mundur-maju-mundur kan mounting terasa tuh. Iya. Gitu. Terus mesin. Mesin juga gampang engine mounting. Kita ini kita goyangin aja mesin kita dorong. Kalau engine mounting udah lemah pasti dia akan goyang. Goyang. Atau kan kalau biasanya engine mounting kalau sudah lemah juga dia ini masih apa kelihatan. Getar mesinnya. Iya. Getar mesinnya pasti parah banget kan. Parah. Iya. Itu berasa. Kita pegang steer, kita rasain. Getar apa enggak kan bisa. Oh. Steer itu ada pengaruh sama engine mounting ya? Kan itu satu kesatuan undercarriage masuknya. Oh. Kayak dari setir kan kolom setir apa masuk kan. Berarti kalau misalnya ngebut, setirnya getar itu bukan berarti melulu ke roda ya? Enggak selalu ke velg. Iya mau dijemput nih. Dijemput. Ntar dulu pasti belum satai. Enggak selalu ke roda berarti? Enggak selalu ke van. Enggak selalu ke velg atau ban. Ilmu baru lagi tuh Boy ya. Iya. Jadi kalau setirnya getar, enggak selalu tentang ban. Bisa jadi engine mounting yang bermasalah. Engine mounting. Dari busing juga bisa. Busing arem. Busing arem, shock breaker. Itu ngaruh. Oh itu ngaruh. Banyak. Ngaruh. Aldi kira selama ini tuh gara-gara velgnya enggak balance gitu loh. Kalau velg balance ya pasti dia enggak akan getar terus. Dia getarnya lain. Getarnya di atas 100 biasanya ya. Di atas kesempatan tinggi. Benar. Ini getar benar-benar dari awal getar? Dari awal pasti getar. Pasti terasa. Apalagi kalau kita lewatin jalan enggak rata ya di itu berasa banget. Gertak, gertak, gertak gitu ya. Yes. Wah ilmu baru lagi boy. Tuh ya kan buat ngecek mobil. Ini sebenarnya berguna di semua mobil sih ya. Hampir rata-rata semua mobil kayak gitu ya. Mas kan. Oh iya. Belum nyobain mobil. Ya sebenarnya area BMW Ramadan soalnya. Oke. Oke mas next. Mesin udah under carriage udah. Apa lagi mas? Kita ke body kali ya. Ke body. Ya body. Kalau body ya standar ya di ya. Kita lihat maksudnya. Kita bisa lah kalau misalnya memang. Oh ini udah pernah repaint. Atau oh ini masih original. Apa. Bisa lah kita bedain lah. Mata kan. Kecuali emang seleranya kurang mata. Itu ini enggak sih mas. Apa jadi hal yang big deal enggak sih. Untuk meminang E36 melihat warna body gitu. Body warna yang udah pernah di repaint. Apa segala macem. Kalau mas ya. Ngeliat E36 ini sebenarnya kan udah jatuhnya mobil hobi ya. Mobil yang sudah berumur kan juga. Jadi mobil hobi. Semakin kita pernak-pernik balikin ke original. Kayak mas ya. Mas kan alirannya puris. Jadi sebisa mungkin original. Itu enggak sesat. Kalau sesat mungkin enggak begini bentuk E36 ya. Pintunya udah goldwing. Udah macem-macem ya. Jadi ya sebisa mungkin kita balikin ke tahun waktu dia lahir. Tapi dengan tweaknya, modifikasi yang mas lakuin ya. Itu menaikkan performanya dia. Tapi tampilannya balik lagi ke zaman dia bikin dulu tuh. Zaman 90s berarti ya. 90s. The glory day. The golden day. Jadi balik lagi ke body mas. Kalau ke body ini gimana mas? Berarti bukan hal yang enggak penting. Nah mas ada catatan nih. Buat yang baru mau ngambil E36. Boleh, boleh. Nah ini perlu dicatat nih. E36 itu ada dua yang harus dicek. Tempat aki di belakang kanan bagasi. Jadi kalau kita buka bagasi, kita lihat di sebelah kanan. Itu akinya di situ. E36. Nah di belakang di situ. Nah itu rentan kropos. Di bawah akinya? Di bawah akinya. Nah itu kelihatan kok. Kita center itu kelihatan. Nah terus sama satu lagi di pedal gas. Di bawah pedal gas. Di bawah pedal gas. Itu kan ketutup. Itu kan karpet biasanya. Bener, ketutup karpet. Kita bisa ngolong. Jadi kita bisa ngolong. Dari situ kita lihat. Lihat dikit lah ya. Di situ biasanya rentan kropos juga. Kropos dari bawah berarti? Dari bawah kelihatan? Dari bawah kelihatan. Itu boy. Penting boy. Dua titik yang sering banget kropos di E36. Pertama di tempat aki. Kedua di bawah gas. Yes. Oke. Nah terus kalau udah kayak gini gimana mas? Kalau untuk body kita harus prepare berapa nih sebenarnya nih? Nah kalau bicara body. Tergantung budget gak nih? Budget ya? Agak susah-susah juga nih sebenarnya. Nah itu tanya si Kak Andre. Oh iya benar juga. Benar. Kalau untuk perbodyan nanti kita tanya dia. Tapi lu pernah nyiapin gak sih mas? Ekstimasinya kira-kira berapa? Eh tapi gak penting juga ya kalau body ya. Kalau untuk bawa jalan biasa aja sebenarnya gak penting. Itu kan body kan kepersonal lah. Kepersonal. Kayak mas ini. Yang biru. Kemarin mas budgetin sekian. Oke. Gak boleh lebih ya. Mas sebut aja. Misalnya. Boleh gak apa-apa. 15 ya gak boleh lebih. Buat ngechat. Buat ngechat. Ngechat 15. Nah kalau yang gini. Mas kemarin udah gak ada budget. Pokoknya sikat. Berapapun maksimumnya. Pokoknya gue maunya begini titik. Tolong dibikin. Jadilah si umur. Si terong ini. Nah tadi kan kita bahas. Udah tuh mas mesin udah. Terus undercredge udah. Sudah. Body. Body udah. Apa lagi mas? Yang krusial nih bagi E36. Bagi E36. Electrical nih. Electrical? Iya. Jadi kita tau lah. Mobil Eropa kan sensornya banyak. Iya. Bener 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 bener. Iya walaupun tahun tua. Tapi sensornya udah kemana-mana. Bener kemana-mana. Bener ya kan. Kanvas rem abis aja dia nyala. Ada sensor. Iya kan. Semua dia pake sensor. Lampu mati apa semua. Sensor nyala. Itu harus diperhatikan juga. Itu gampang liatnya. Jadi kita tinggal buka ke mesin. Kan ada fish box. Kita liat aja. Ada jamperan atau enggak. Masih bagus atau enggak. Atau udah meleleh. Apa segala macem. Itu bisa diiniin. Terus basicnya. Kita bisa ngecek dari dashboard. Cluster. Jadi kita kontak. Kita liat. Itu nyala enggak semua sensor. Oh kalau di kontak itu. Dia harus nyala semua. Harus nyala semua. Begitu dimatiin. Eh maaf. Begitu kita nyalain. Sutter. Mesin nyala. Itu harus mati semua. Kalau misalnya ABS nyala. Atau breakfast. Tinggal. Ada yang bermasalah. Pasti ada something wrong disitu. Gampang dong berarti harusnya ya. Tapi. Enggak segampang itu. Bukan maksudnya. Kalau untuk cari tahu. Gampang dong tinggal. Itu basicnya. On dulu. Nyalakan semua kan. Pas di starter. Kalau tiba-tiba masih nyala semua. Berarti kan untuk mobil. Ampsion. Tapi enggak segampang itu juga. Bisa aja di jumper. Oh. Cuman buat ngematiin si sensor. Buat ngematiin si sensor. Gitu ya. Lebih pastinya ya harus. Kita panggil angkanan lah. Orang percaya. Orang kepercaya. Berapa tuh mas. Kira-kira kalau untuk. Mengusung. Persensoran BMW-an ini. Nah itu dia tuh. Kalau itu sih. Jujur ya mas. Kalau misalnya. Beberapa kali ngambil E36. Mas lihat kabel-kabelnya udah ampsion. Mas udah males. Tau tuh batar. Berarti kalau misalnya. Mas Arya aja udah males. Gue bisa ambil kesimpulan boy. Kalau misalnya. BMW E36 ini. Hal pertama yang ketika kalian lihat. Dan itu bermasalah. Mendingan gak usah dibeli. Iya. Elektriknya lelah. Kecuali dijualnya 5 juta. Iya. Itu bahan di. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Mesin semua nyala segala macam. Tapi sensornya bermasalah. Aduh. Aduh. Mendingan jangan. Iya. Kecuali lu nego setengah harga tuh. Karena kita harus cari modul. Nanti modul rusak. Modul kan. Ini kan mobil tua. Iya. Belum ada. Gak ada modul baru ya mas. Atau ada. Ada aja. Tapi mau dibayar berapa kita ya kan. Kalau beli copotan juga yang namanya. Part electrical. Belum tentu. Belum tentu berfungsi dengan benar. Amsyong kita. Jadi kalau masalah mesin. Ya masih bisa di. Masih banyak parts baru. Masih banyak lah. Terus under carriage. Apalagi. Kalau body. Bengkel body yang bagus-bagus. Banyak banget. Apalagi. Om Andre itu. Masuk. Ini yang bahaya ya. Elektrikal ini ya. Karena selain memakan waktu yang lama. Karena kan kita ngurut kabel satu-satu. Ke modul ini. Ke sensor ini wiring ulang. Terus ya. Kalau ketemu modul. Kalau enggak. Kalau enggak. Selesai perkara. Nah. Mas. Jadi. Andaikan nih. Kan gue tadi. Sempat ada liat iklan di OLX gitu ya. BMW. 323. Manual. Tahun 95. Cakep. Harganya itu kalau enggak salah. Tadi dia buka 65 juta. Kondisinya. Ali udah liat loh. Kalau foto gimana? Belum. Belum. Iya foto kan. Gitu-gitu aja. Tapi maksudnya. Dengan budget 65 juta ini. Kan kalau dipengakukan orang itu. Tadi siap pakai gitu. Itu. Oke gak sih? Ya poin-poin yang tadi aja yang udah kita bahas di. Ali cek. Oh tetap harus di cek satu-satu ya. Tetap harus di cek. Kita jangan percaya sama orang lah. Kita percaya sama Tuhan. Iya kan. Orang bisa bilang bagus. Tapi level bagusnya dia sama kita kan pasti beda. Iya kan. Begitu juga mas. Benar sih. Anggeplah kalau misalnya 15 juta mesin. 15 juta under carriage 30. Bodi anggeplah budget 10 juta 40. Electrical anggeplah 10. 50. Bahan 20. 30 kali ya kalau bahannya. Ya 30-40 lah. Jangan yang bahan-bahan banget lah. Dih capek kita bangunnya. Kecuali apa sih? Belum ada interiornya. Iya. Pasti interiornya. Print dealannya. Aksesoris BMW kan tau sendiri. Sama karet-karet. Karet-karet pintu? Aduh karet mobil Eropa tuh kita tau lah mahal. Jadi kayak karet pintu. Karet channel. Regulat kaca tuh. Daun-daun kaca. Terus windshield. Wah itu mahal. Jadi kalau misalnya kita. Penting juga sih. Sebenarnya penting banget. Kalau menurut mas. Karena ecu BMW itu ada di bawah konsul sini nih. Oh bawah box ya. Bawah box. Buka kap mesin. Nah itu rentan banget kena air. Nah itu karet-karet harus kita pastiin tuh. Air nggak bisa masuk ke situ. Jadi boleh air masuk tapi rembes. Bukan air gerocok. Kalau air gerocok rumah selesai yaudah? Selesai ecu. Ecunya amsyong. Amsyong. Ganti ecu deh tuh. Kayak temen kita. Ada ya? Cupang. Dino. Oh iya. Yang baru nikah. Yang baru nikah. Kayaknya kita dateng. Kita dateng. Oh nggak salah dia yang dateng. E36 ya. Oke. Mas Arya. Pertanyaan terakhir mas. Oke. Nah ini gue tau. Lu pasti juga pengen gue nanya ini kan. Kasih nih. Budget terbes, termahal lu. Untuk modif E36 berapa? Ada. Ada di E36 tapi nggak di sini. Iya berapa? Di situ. Berapa budget maksimum. Paling tinggi yang pernah lu keluarin kan untuk. Aduh. Semobil E36. Belinya sama modifnya. Iya dong. Lengkap. Berapa ya? Berapa 100 juta kah? Ini juga belum selesai. Itu juga belum selesai. Ini juga belum selesai. Masih ada beberapa hal yang mas pengen upgrade lagi. Berapa tuh? So far sih mas udah habis sekitar sama mobil 2 setengah lah. 250 juta. 250 juta. Dapet mobil apa tuh boy? Dapet seri 3 yang baru. Gila. 250 juta. Ini sama mobil ya? Sama mobil. Berarti kalau anggaplah mobilnya kita buang mas. Modifikasinya aja. Modifikasinya aja. 200 lah. Berarti ya. 200an. Anjir gue pikir tadi mobilnya mungkin 70-80 juta. Ternyata mobilnya 50 juta. Jadi sekitar 200 juta untuk modifikasinya doang. Untuk sebuah E36. Gue yakin lu pada penasaran kan? Oke. Tungguin aja. Next time. Gue akan bikin konten lagi. Modifikasi E36. E36 yang standar. Dan yang modifikasi seperti apa. Dan gue akan minta mas Arya untuk ngebantu kita lagi. Ngasih tau. Iya kan? Amin. Oke mas Arya sekali lagi. Makasih banyak. Thank you banget. Udah mampir. Oke boy. Ini dia nih. Bagian yang paling gue suka. Karena apa? Karena di mana ada pertemuan. Pasti ada perpisahan. Wih sedap. Bagus gak? Senyum-senyum aja lu. Oke. Boy. Ini tadi kita udah ngebahas tentang E36. Berikut dengan budget-budgetnya berapa. Nah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum gue tanyakan. Atau kalian punya pertanyaan. Atau ada trouble. Silahkan komentar di bawah. Nanti gue akan coba bantu jawab. Nanti gue minta mas Arya akan bantu jawab. Boleh. Dengan seneng hati. Yoke. Dan yang pasti. Apa ya. Semoga konten ini bisa menjadi. Satu referensi bagi kalian. Gue Aldiraya Cendudiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Ingat velak. Ingat HSR. Sub indo by broth3rmax